Ada hal yang menarik dari Kampung Bifak, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta. Beberapa warga ada yang berinisiatif membuka ruang baca dan memberikan edukasi untuk masyarakat sekitar. Hingga akhirnya, Salam, Adi dan Ihsan, warga Bifak RT1, mengubah warung kopi miliknya menjadi sebuah ruang baca. Bifak buktu suatu ruangan sih sebetulnya. Ruangan di mana masyarakat sekitar bisa punya wadah, punya tempat. Punya tempat buat mereka bisa ngepreksiin gitu loh. Kira-kira apa sih yang bisa dilakuin dari diri sendiri buat masyarakat, buat lingkungan. Jadi tempat ini tuh sebetulnya sebelumnya bukan perpus lah sebelumnya. Sebelumnya tuh wakob, gimana wakob. Ini tuh sebetulnya tempat-tempat anak-anak nongkrong. Terus karena ada pandemi, mulai lumayan sepi kan, berkurang tuh pelanggan. Akhirnya berpikiran buat, ah, udahlah punya ide, kita buat perpus aja yuk. Sumber buku yang mereka gunakan untuk belajar, didapat dari hasil donasi. Seperti Arief, yang sudah beberapa kali mendonasikan bukunya di Bifak buktu. Planning gue tuh berarti gini bang, setiap buku yang gue bawa, dan disini pun anak-anak pun, pada hobi juga nih membaca buku gitu. Nah, gue justru lebih senang, dan gue juga ingin ke depannya itu, anak-anak disini mau dini remaja atau yang tua, eh, atau yang dewasa, ya setidaknya mereka itu membaca dan mendapatkan ilmunya. Wawasannya menjadi luas. Kini, Bifak buktu mulai digemari dari anak-anak SD sampai SMP. Beberapa remaja disana juga ikut berpartisipasi. Seperti Isan, pemuda ini menjadi pencetus sekaligus ikut membantu mengajar anak-anak yang belajar disana. Pagi itu mulai dari jam 8 sampai jam 12, itu masuk ke sesi pertama tuh. Sesi pertama. Sesi pertama. Itu biasanya kegiatannya apa itu? Itu kegiatannya kebetulan dari ibu-ibu sini punya keresahan tuh, karena belum bisa meng-cover lah tugas anak-anaknya gitu, ngebantu untuk anak-anaknya ngerjain tugasnya. Akhirnya ruangan ini tercipta tuh buat ngebantu anak-anak ngerjain PR. Terus yang sesi keduanya? Sesi kedua itu dari jam 12, eh dari jam 3, jam 3 sore sampai sebelum maghrib. Sesi malam itu kayak kita ngelatih tuh buat berfisi, ya terus storytelling. Tak hanya belajar, pivak buk juga memiliki beberapa kegiatan yang berdasarkan minat mereka, seperti futsal dan menggambar. Banyak harapan mereka untuk ke depan dari adanya kegiatan ini. Dari aku namanya Rangga. Biasanya pinjam buku apa? Buku seperti komik dan materi-materi seperti matematika. Jadi suka ya sama matematika? Suka. Apa? Biasanya materi-materi apa? Itu bilangan lingkaran. Dari biasanya sih kalau misalkan hari-hari sekolah, kita jadi kalau misalkan ada tugas di rumah, kayak misalkan repot, di sini ngerjain tugas bareng. Apa sih harapan Rangga buat kerja-kerjaan ini? Semoga maju dan ramai yang baca. Oh iya semoga buku-bukunya semakin banyak, semakin lengkap. Inilah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Peran dan kontribusi dari para pemuda, terutama di dunia pendidikan. Karena di tangan kita, tongkat esaket kepemimpinan bangsa Indonesia berada. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus kepada mereka, dimulai dari memperhatikan yang ada di sekitar kita. Karena kalau bukan kita yang memulainya sekarang, lalu siapa lagi? Terima kasih telah menonton!